Kecamatan Cigombong adalah salah satu kecamatan pemekaran dari Kecamatan Cijeruk pada tanggal 17 Juni tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Perda, nomor 26 tahun 2005. Menurut sejarah nama Cigombong memiliki arti ialah salah satu nama yang diberi oleh leluhur dan sesepu, Cigombong diambil dari adanya air yang mengalir melintasi gombong awi, makanya secara singkat oleh leluhur dan sesepu serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta pemuda memberi namanya itu ialah Cigombong, Cigombong. Kampong Gombong di Sungai Cigombong Dalam penulisan oleh orang Eropa Belanda tidak menulisnya dengan Kampong Cigombong. Sungai Cigombong bermuara ke Sungai Cisadane di arah utara, hilir Kampong Gombong. Mengapa disebut Kampong Gombong? Lantas mengapa ada nama-nama Kampong di dekatnya seperti Kampong Srogol, Kampong Tangkil, Kampong Tengek dan Kampong Tapos? Setelah tahun 1701, selain benteng pajajaran di hulu Sungai Ciliwong, areanya di Istana Bogor yang sekarang, VOC membangun sejumlah benteng baru di wilayah hulu seperti Benteng Ciampea, 1710, Benteng Tanjung Pura Karawang, dan Benteng Gunung Parang, Sukabumi, yang didukung oleh sejumlah pos militer di Bantarpit kemudian dipindahkan ke Gadok, Cisarua, 1715, Cipanas dan Cicuruk serta Jasinga. Benteng-benteng dan pos-pos militer ini dijaga oleh pasukan pribumi pendukung militer VOC yang dipimpin oleh Kopraal atau Sergenat Eropa Belanda. Batas-batas wilayah Buiten Zog dan wilayah Ciengjur sudah lama. Pembagian wilayah ini diduga sudah terjadi sejak era VOC, sejak kehadiran orang Eropa Belanda di hulu Sungai Ciliwong dan hulu Sungai Cisadane. Penarikan batas yang tegas diduga dilakukan pada era Gubernur Jenderal Abraham Van Riebeck tahun 1709 sampai tahun 1713. Hal ini didasarkan kunjungan Van Riebeck ke Ciengjur pada masa menjabat sebagai Gubernur Jenderal. Penarikan batas ini ditandai pada perbedaan ketinggian geografis kemana arah air mengalir. Batas Cisarua Cipanas di Gunung Megamendung yang mana air mengalir ke sisi barat menuju Sungai Ciliwong, sedangkan batas Buiten Zog Cicuruk di Cigombong air engalir ke sisi utara menuju Sungai Cisadane. Para penjaga benteng dan pos militer untuk mendukung kehidupan mereka, di luar gaji, umumnya mereka bertani dengan membuka lahan di area-area yang masih belum berpenghuni. Setelah pensiun banyak di antara mereka tidak kembali dan menetap atau lahan-lahan yang sudah dibuka dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Nama Kampong Gombong diduga adalah salah satu kampong eks-pendukung militer VOC. Batas-batas antara Buiten Zog dengan Ciengjur di Cigombong semakin dipertegas kembali pada era Gubernur Jenderal Jeremias Van Riemsjieck tahun 1775 sampai tahun 1777. Hal ini diduga kuat sehubungan dengan upaya memperluas tanah-tanah partikelir, len, dari Buiten Zog hingga batas-batas yang berdampingan dengan wilayah Ciengjur. Len-len baru ini termasuk len Cisarua, len Cijeruk dan len Cikopo. Pada kunjungan Radermace pada tahun 1777, len Pondok Gede sudah terbentuk pemekaran dari len Cikopo. Dalam perkembangannya diketahui dibentuk len Ciawi dan len Srogo.